Setelah menetapkan 18 orang dari 22 terduga pelaku sebagai tersangka kasus pembakaran hutan dan lahan di area lahan konsensi PT. Reki, Kecamatan Bajubang. Kini pihak kepolisian Resor, Batanghari kembali menetapkan satu tersangka baru dalam perkara tersebut. Tersangka ini merupakan satu dari empat orang terduga pelaku yang sebelumnya masih dalam pemeriksaan. Penetapan tersangka karena telah memenuhi unsur alias cukup bukti, melakukan dugaan tindak pidana pembakaran. Tersangka berinisial S warga Provinsi Riau. Sementara tiga orang terduga pelaku lainnya telah dibebaskan oleh pihak kepolisian dari sel tahanan Mapolres Batanghari, lantaran tidak ditemukan unsur keterlibatan dalam kasus kebakaran hutan dan lahan. Dengan demikian, total tersangka perambah dan pembakar hutan konsensi PT. Reki berjumlah 19 orang. Proses penyidikan kita dari yang sebelumnya kita tetapkan sebagai tersangka 18 orang, terus menyusul nambah satu lagi atas nama inisial S bin Kaderi. Sementara yang tiga lainnya karena belum cukup bukti. Sebelumnya kepolisian Resor Batanghari mengamankan dan menggiring 22 orang. Terduga pelaku perambah dan pembakaran hutan dan lahan di kawasan PT. Reki pada 21 September 2019 lalu. Mereka merupakan oknum kelompok dari salah satu suku tertentu dari Provinsi Sumatera Utara dan Riau. Pirdana Atrio, Jambi TV